Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Kita masuk ke part kedua ya, kita langsung aja karena masih banyak saham-saham yang akan kita bahas hari ini Yang pertama adalah Axio Nah, Axio hari ini koreksi 0,7% ya Nah, ini masih bertahan di atas M10-20-30 Mudah-mudahan ini bisa kembali menguat nih di perdagangan besok kita lihat aja Selama dia masih di atas harga untuk saat ini Rp. 252 ya, sorry Nah, kalau misalkan dia hari ini close juga di harga Rp. 252 Mudah-mudahan besok bisa menghijau walaupun hari ini sudah sempat tembus ya Tapi kembali ditutup di atas atau sama dengan Rp. 252 Nah, ini kalau misalkan ternyata Axio besok menghijau Targetnya di Rp. 276 dulu Nah, kalau tembus next targetnya adalah di Rp. 288 Ini dipantau aja, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman Selanjutnya adalah MPPA Nah, MPPA setelah kemarin koreksi hari ini juga kembali menguat lagi 2,6% Sayangnya belum bisa tembus Rp. 198 ya Nah, ini juga masih boleh diperhatikan Kalau dia bisa close di atas Rp. 198 atau minimal di harga Rp. 200 Ini juga masih boleh dipantau Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi Targetnya adalah kalau misalkan dia tembus untuk saat ini Kalau dia tembus Rp. 210, next targetnya adalah di Rp. 247 Ini lumayan, jadi dipantau aja Mudah-mudahan bisa kasih profit juga Selanjutnya adalah ERA Nah, ERA ini sebetulnya dia kemana sih membuat videonya Tapi masih ada keraguan apakah dia akan lanjut atau enggak Tapi dipantau aja ya Nah, hari ini sudah terbentuk untuk support resistance-nya Mudah-mudahan bisa tembus Rp. 416 nih Kalau misalkan dia tembus Rp. 416 Ini boleh ya Kalau misalkan teman-teman tertarik Mungkin targetnya sekitar di harga Rp. 434 Nah, tapi kalau misalkan belum tembus Lihat aja apakah dia akan kembali menyentuh di Rp. 398 atau enggak Nah, kalau misalkan masih mantul-mantul di Rp. 398 Dan cukup kuat Mungkin bisa spec buy di support Tapi kalau ternyata untuk beberapa hari ke depan Dia langsung bisa breakout Rp. 416 Ini juga menarik untuk dibeli ya Karena memang sudah lama turun Dan ini sudah cukup panjang Sideways-nya mudah-mudahan kali ini berhasil lanjut naik ya Berhasil breakout dan lanjut naik Targetnya adalah di Rp. 434 dulu Selanjutnya adalah Arco Arco juga hari ini kembali menguat 2,2% ya Walaupun kemarin sempat naik sampai 11% Lalu diguyur turun Nah, hari ini akhirnya berhasil bertahan di atas Rp. 675 Nah, kalau misalkan masih lanjut lagi Next targetnya adalah di Rp. 775 untuk Arco Next adalah BBSS BBSS sudah 3 hari ya Koreksi Hari ini juga ARB Ini boleh diperhatikan besok Kalau misalkan BBSS Mantul di harga Rp. 70 Sekitar harga Rp. 74 ya Nah, kalau misalkan di Rp. 74 Terjadi penguatan atau mantul Ini boleh untuk spec buy Ingat ya, untuk spec buy Nah, untuk targetnya adalah di berapa? Di Rp. 91 ya Nah, kalau misalkan dia mantul Di area Rp. 74 boleh untuk spec buy Untuk targetnya di Rp. 91 Tapi kalau misalkan ternyata tembus Sampai dengan closing Sebaiknya tunggu dia kembali lagi Menguat di atas M-10 nya Selanjutnya adalah Tower Tower juga sudah boleh diperhatikan Ini sudah sideways cukup panjang Sudah beberapa minggu Mungkin hampir 2 bulan kali ya Nah, ini pantau aja Kalau misalkan dia masih bertahan di atas Rp. 1130 Dan juga kalau berhasil tembus atau breakout Rp. 1160 Targetnya adalah di sekitar harga Rp. 1200 ya Nah, kalau misalkan ini Kalau misalkan tembus Rp. 1160 nya Target Rp. 1200 Dan untuk target yang agak panjang Adalah di Rp. 1245 Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya Beberapa hari ke depan Jangan buru-buru, pantau dulu aja Selanjutnya adalah TRJA Nah, TRJA hari ini juga mantul Di support Rp. 232 Nah, ini mudah-mudahan kembali menguat lagi besok Dan bisa tembus top box nya Karena belum berhasil menembus top box Rp. 248 Pantau aja Mudah-mudahan bisa kasih profit juga Kalau tembus Rp. 248 Next targetnya adalah Rp. 256 Selanjutnya adalah SRTG SRTG setelah terkoreksi 3 hari Dan akhirnya hari ini kembali menguat lagi Masuk ke dalam area box lagi Nah, sekarang support nya masih sama Di Rp. 2570 Hari ini untungnya dia tidak lanjut turun Dan resistance masih tetap sama Masih di Rp. 2670 Nah, kalau misalkan Dia tembus Rp. 2670 Lalu next resistance nya adalah di Rp. 2710 Nah, ini dipantau aja Targetnya adalah di harga sekitar Rp. 2850 Selanjutnya adalah CMRI CMRI ini sudah cukup panjang Sideways Sudah hampir 1 bulan juga Masih boleh dipantau Nah, misalkan teman-teman mau ambil dekat-dekat support Misalkan waktu dia turun Ambil di bawah juga boleh Nah, tapi kalau misalkan tidak naik lagi itu repot Tapi harapannya kalau misalkan closing nya seperti ini Ya, dia besok lanjut naik ya Jadi ini diperhatikan aja Kalau misalkan CMRI lanjut naik Nah, tembus Rp. 4680 nya Kalau tembus Rp. 4680 Next target nya adalah di Rp. 4850 Selanjutnya adalah AISA AISA hari ini sayangnya kurang 1 tick lagi Kalau paling tidak akan lebih bagus di Rp. 172 Tapi tidak apa-apa Ini setelah AISA sebelumnya break bottom Di tanggal 24 Lalu lanjut lagi koreksi Tapi sudah ada perlawanan lagi Dia bertahan di atas MA100 Mudah-mudahan ini pertanda baik ya Jadi kita lihat aja Karena sudah menyentuh MA100 nya Dia kembali menguat lagi besok Nah, ini hari ini pun sudah bisa spek baik Harusnya karena dia sudah berada di atas Rp. 170 lagi Nah, kalau misalkan ternyata besok menghijau Boleh Kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi Nah, kalau misalkan dia di atas harga Rp. 170 Sorry, di atas Rp. 171 Nah, kalau misalkan dia tembus ya Top box di Rp. 178 Targetnya adalah Rp. 184 Rp. 190 dan Rp. 197 Jadi ini dipantau aja untuk AISA Mudah-mudahan bisa kasih profit juga Selanjutnya adalah ICBP ICBP tidak kemana-mana hari ini Gap up Lalu close sama dengan harga kemarin Masih bertahan di atas top box Rp. 9.900 Atau di atas support Rp. 9.900 Targetnya masih sama ya Masih di Rp. 10.600 Ini boleh diperhatikan besok ya Mudah-mudahan hari ini cuma retest aja Lalu besok kembali menguat Jadi ini dipantau Selanjutnya adalah EMUR EMUR sudah kena target Rp. 2570 Sudah tembus Tapi sayangnya close di Rp. 2520 Gak bisa close di atas Rp. 2570 Tapi gapapa dipantau aja dulu Kalau misalkan ternyata besok kembali menguat lagi Di atas Rp. 2520 Apalagi kalau bisa bertahan di atas Rp. 2570 Ini akan sangat bagus Targetnya masih lumayan panjang Kalau gak bisa tembus lagi Jadi dipantau aja untuk EMUR Ya hari ini suli luar biasa ya Nah ini Rp. 28,8% Nah ini gapnya makin banyak Kita lihat apakah besok suli akan lanjut Kalau lanjut next targetnya adalah di Rp. 264 Semoga tercapai Next adalah DSNG Nah DSNG hari ini doji di Rp. 610 Ini mesti hati-hati ya Karena dia sudah naik Hari ini doji takutnya merahnya dalam Tapi mudah-mudahan gak terjadi Mudah-mudahan gak terjadi Yang kita doakan adalah dia bisa breakout Rp. 615 Nah kalau misalkan dia breakout Rp. 615 Targetnya Rp. 625 Ketembus Rp. 625 Next targetnya adalah di Rp. 655 Tapi kalau misalkan dia merah Selama masih bertahan di atas Rp. 10 Harusnya masih aman Asal jangan jempol support Rp. 590 Atau Rp. 585 Selanjutnya adalah Pegas Pegas juga posisi bagus ya Di atas support Rp. 1850 Mudah-mudahan ini kuat bertahan Nah untuk Pegas perhatikan aja Kalau berhasil breakout Rp. 1905 Nah kalau misalkan tembus Rp. 1905 Targetnya berikutnya adalah di Rp. 1975 Nah kalau bisa bertahan di atas Rp. 1905 Ini akan sangat bagus Next targetnya adalah Resistant di Rp. 1995 Selanjutnya adalah Heal Heal juga sudah mulai ada perlawanan ya Penguatan lagi Ini boleh diperhatikan Kalau berhasil breakout top box di Rp. 1435 Nah dan supportnya masih sama Di Rp. 1380 Nah kalau tembus Rp. 1435 Next targetnya adalah di Rp. 1465 Dan Rp. 1520 Ini juga masih boleh diperhatikan Pergerakannya ya Untuk Heal beberapa hari ke depan Selanjutnya adalah Mika Mika hari ini luar biasa Naik 8% ya Kembali bertahan di atas support Rp. 2770 Dan juga tembus resistance Atau top box Rp. 2900 Close di Rp. 2920 Nah ini menarik Kalau misalkan ternyata Mika lanjut Bisa tembus Rp. 2980 Dan bisa close di atasnya Ini akan sangat bagus Next targetnya adalah di Rp. 319 Berikutnya adalah Enak Nah ini enak Sudah kita bahas kemarin Hari ini masih lanjut Menguat 2,6% Tapi targetnya belum kena Di 2025 Mudah-mudahan besok Masih lanjut lagi Kalau kena 2025 Next target adalah di Rp. 2100 Selanjutnya adalah Unilever Nah Unilever Semoga masih bertahan Di atas Rp. 4660 Sampai dengan Pembagian dividen Kita lihat aja Mudah-mudahan masih bertahan Nah kalau misalkan masih bertahan Apalagi bisa Lanjut menguat ya Di atas top box Atau di atas resistance saat ini Di Rp. 4730 Ini akan sangat bagus Tapi jaga-jaga Karena mau bagi-bagi dividen Mudah-mudahan sih Nggak tembus dulu Di Rp. 4660 Nah kalau misalkan Berhasil bertahan Dan bisa menguat lagi Next targetnya adalah Di Rp. 5200 Selanjutnya adalah INDX Jarang-jarang saya bahas INDX Nah hari ini INDX muat lagi 18,6% Sudah tembus 2 target Sebetulnya Di Rp. 356 Dan Rp. 394 Dan ini pun Sudah ditembus Dan close Di target yang sama Di harga target Yaitu di Rp. 394 Nah kalau besok lanjut Next targetnya adalah Rp. 482 Ini dipantau aja Untuk INDX Mudah-mudahan Juga bisa kasih profit Buat teman-teman Dan saham yang terakhir Untuk video Part 2 adalah Jemas Jemas sudah kena Top box ya Sudah sempat tembus Tapi Ditutup koreksi Minus 3% Nah ini masih Boleh diperhatikan Sebetulnya Kalau kembali menguat lagi Ya buat taktok-taktok Kalau teman-teman suka Juga boleh Misalkan besok menghijau Ambil lagi Jual lagi Di Rp. 136 Juga boleh Tapi kalau bisa bertahan Di atas top box Atau bertahan Di atas Rp. 136 Next targetnya adalah Di Rp. 158 Oke mungkin Sekitu dulu Untuk video part kedua Masih ada lagi Video part ketiga Mudah-mudahan Teman-teman masih Mau menunggu Jadi bersabar aja Buat teman-teman Yang baru nonton channel ini Jangan lupa Untuk subscribe Untuk support channel ini Untuk subscribe Aktifkan loncengnya Like Like dan juga share video ini Ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax